Intro Sahabat Rema yang terkasih Hari ini Minggu 26 Maret 2023 Minggu Prapaskah yang kelima dalam tahun A Bacaan yang akan kita renungkan bersama Diambil dari Injil Yohanes Bab 11 ayat 1 sampai dengan 45 Dengan judul Relasi yang mendalam dengan Yesus Membawa keselamatan Sahabat Rema yang terkasih Saya tidak bisa membayangkan Apa yang akan terjadi dengan Lazarus Apabila Yesus tidak dekat dengan keluarga mereka Menurut saya Tentu Lazarus akan tetap mati Namun kenyataan berkata lain Di dalam bacaan Injil Kita bisa melihat Bahwa Marta, Maria, dan Lazarus Mempunyai kedekatan Relasi dan emosional dengan Yesus Karena kedekatan itulah Yang membuat Marta dan Maria Mengirim kabar tentang kematian Lazarus Minimal Mereka ingin supaya Yesus Mengetahui kesedihan mereka Karena kematian Lazarus Ketika kabar kematian Lazarus Sampai kepada Yesus Saya yakin Yesus pasti Bisa merasakan Kesedihan Marta dan Maria Rasa empati Akan situasi yang dialami Marta dan Maria Inilah Akhirnya Yesus Mengajak murid-muridnya Untuk kembali Ke Judea Dengan berkata Mari Kita kembali Ke Judea Yesus ingin menghibur Marta dan Maria Sekaligus ingin menyatakan Kemuliaannya Supaya semua orang Yang melihatnya Menjadi percaya Ketika Yesus Ada di tengah-tengah mereka Marta dan Maria Mempunyai kepercayaan yang sama Tuhan Sekiranya Engkau ada di sini Saudaraku Pasti Tidak akan mati Marta dan Maria percaya Bahwa ketika Yesus Ada bersama mereka Situasi kebahagiaan Akan mereka alami Lasarus Yang sakit Waktu itu Pasti Akan bisa disembuhkan Oleh Yesus Sehingga Lasarus Tidak sampai mati Karena bagi mereka Yesus Adalah Mesias Anak Allah Dia yang akan datang Kedalam Dunia Yesus ingin menegaskan Bahwa Iman Marta dan Maria Kepadanya Tidak salah Yesus ingin Supaya semua orang Yang hadir Dalam peristiwa Duka Kematian Lasarus Menjadi Percaya Lalu Yesus Menengadah ke langit Dan berkata Bapak Yang melawat Maria Dan yang menyaksikan Sendiri Apa yang telah Dibuat Yesus Percaya Kepadanya Sahabat Rema Yang terkasih Yesus Telah Menyatakan Kemuliaannya Sebagai Mesias Anak Allah Jangankan Sakit Penyakit Dan Kekuatan Roh Jahat Orang mati pun Mampu Dibangkitkan Oleh Yesus Inilah Bukti Konkrit Bahwa Yesus Adalah Mesias Anak Allah Janganlah Kita Tidak Percaya Lagi Melainkan Percayalah Marilah Kita Memohon Rahmat Dari Tuhan Supaya Kita Mempunyai Iman Yang Teguh Seperti Marta Dan Maria Keteguhan Iman Mereka Mampu Membuat Yesus Melakukan Mucijatnya Di hadapan Mereka Janganlah Iman Kita Akan Yesus Menjadi Goyah Karena Kesulitan Dan Tantangan Hidup Tetaplah Menjalin Relasi Yang Mendalam Dengan Yesus Karena Relasi Yang Mendalam Itulah Tuhan Mampu Melakukan Kemuliaannya Di dalam Kehidupan Kita Masing-masing Mari Kita Terus Menjalin Relasi Yang Mendalam Dengan Yesus Janganlah Kita Hanya Menjalin Relasi Dengan Yesus Ketika Kita Sedang Menghadapi Kesulitan Saja Tetapi Dalam Situasi Yang Membahagiakan Pun Kita Tetap Berrelasi Dengan Yesus Seperti Marta Dan Maria Melayani Yesus Ketika Yesus Dan Para Muridnya Bertamu Di rumah Gereja Mempunyai Sarana Yang Ampuh Yang Bisa Kita Pakai Untuk Menjalin Relasi Yang Mendalam Dengan Yesus Yaitu Perayaan Ekaristi Tanda Tanda Dengan Perayaan Ekaristilah Kita Mampu Menyatukan Tubuh Kita Yang Fana Ini Dengan Tubuh Yang Mulia Ketika Kita Menyambut Tubuh Kristus Dalam Komuni Suci Semoga Rahmat Tuhan Membantu Kita Untuk Terus Menjalin Relasi Dengan Yesus Karena Dengan Relasi Itulah Kita Akan Memperoleh Keselamatan Dan Semoga Berkat Allah Melimpah Dalam Hidup Dan Karya Saudara Saudari Sekalian Dalam Nama Bapak Dan Putra Dan Roh Kudus Amin Keluarga Kudus Nasaret Doakanlah Kami Sahabat Krimah Sampai Jumpa Dalam Program Berikutnya Sampai 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 Terima kasih.